Intro Jumpa lagi dalam program Kaltim Update hari ini Dari dunia pendidikan yaitu tentang keberadaan program studi Magister Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman Yang ternyata sudah menghasilkan 400 alumni sarjana S2 Keluarga besar alumni Magister Management Ekonomi Universitas Mula Warman Mengadakan aniversari ke-21 di Kampus Magister Management Fakultas Ekonomi Jalan Gunung Keluar, Samarinda, Sabtu 7 Maret 2020 Sejumlah alumni bersuka cita saat bertemu lagi dengan rekan, dosen, dan juga mahasiswa serata dua Tak terasa program studi Magister Management di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman berusia 21 tahun Sejak berdiri tahun 1999 Baru pertama kali digelar aniversari Ratusan alumni hadir memeriahkan diantaranya dari luar kota Terlihat Kasmi Dibulang, Wakil Bupati Kutai Timur Yang ternyata juga alumni dari Prodi Magister Management Unmul Juga Haji Meilyana, mantan PLT Segda Prof. Kaltim Dan Hairul Zaman, pejabat di Bangkal Tim Tara Serta sejumlah dosen diantaranya Dekan Vekon Bisnis Prof. Dr. Haji Syarifah Hudaya MSI Prof. Dr. Sukisno S. Riyadi MM Dan Dr. Gusti Norli Tarian Tak hanya menghadirkan hiburan musik Acara aniversari juga menjadi arena bernostalgia dengan games-games yang menyegarkan suasana Materi lain ada edukasi tentang virus corona atau COVID-19 Yang sedang bikin heboh di seluruh dunia Magister yang ada di Fakultas Ekonomi ini adalah program Magister pertama di Kalimantan Timur Saya tidak ingat pasti tahun bulan dan nomor SK berdirinya Tetapi saya ingat bahwa tahun 97-98 MM ini sudah berdiri Kesan saya usia 21, 22, 23 itu adalah usia yang sudah beranjak dewasa Demikian juga harapan saya supaya MM ini Selama berdiri 21 tahun lalu program studi Magister Management sudah meluluskan 400 sarjana S2 Terakhir tahun 2019 mewisuda 82 mahasiswa strata 2 Menghadapi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Prodi Magister Management Unmul siap mencetak lebih banyak lagi Saya sudah hampir 400, 400 lebih Karena kan sudah 21 tahun Nah untuk tahun terakhir saja kemarin 2019 Itu kita meluluskan sebanyak 82 Cuma dalam rangka untuk Apa Pemperbaiki Reputasi MM ini dari sekian MM, dari sekian program masaya yang ada Mungkin MM ini adalah yang aktif mengikuti Asosiasi program Magister Jadi kami memiliki dua Menjadi keanggotaan dua asosiasi Yaitu asosiasi pengelola Magister Management seluruh Indonesia Yaitu pesertanya adalah seluruh Indonesia Kemudian yang kedua adalah korum komunikasi Magister Management Yang itu anggotanya adalah Ya Indonesia Apa sebagian Sebagian dari anggota Ini ya Anggota Magister Management Jadi kita lebih fokus Nah kalau di FKM itu anggotanya Hanya sekitar 15 Program Nah sehingga Kita lebih fokus Berkonsentrasi Atau saling memberikan support Terkait dengan bagaimana berkembang Demikian kalau tim update kali ini Saya Rosmir Rahma pamit Undur diri